Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam analisis statistik. Kali ini kita akan menunjukkan uji T-Test, yaitu One Sample T-Test. Tapi sebelum nonton video kali ini, jangan lupa nonton video sebelumnya terkait Pair T-Test atau uji T berpasangan dan Independent T-Test atau T tidak berpasangan. Untuk pengujian One Sample T-Test, contoh data yaitu hasil pengukuran glukosa darah puasa pada sejumlah pasien. Ada glukosa darah puasa awal dan glukosa darah puasa akhir. Tujuan dari pengujian One Sample T-Test yaitu untuk menguji apakah mean dari suatu distribusi data berbeda secara signifikan dari suatu nilai tertentu atau nilai standar. Contoh dalam data ini, kita akan membandingkan glukosa darah puasa awal dan glukosa darah puasa akhir dengan standar glukosa darah puasa misalnya 85 mg per desiliter. Nilai standar ini tergantung pada penelitian teman-teman. Misalnya, teman-teman melakukan penelitian terkait tekanan darah, maka kita bisa membandingkan hasil penelitian atau data penelitian tekanan darah dengan standar tekanan darah berdasarkan literatur. Selanjutnya, kita buka program SPSS untuk melakukan analisis One Sample T-Test. Data sudah tersedia di program SPSS. Jangan lupa nonton video kita yang lain terkait cara import data dari Excel ke SPSS. Untuk analisisnya, maka kita klik Analyze. Klik Compare Means. Kemudian One Sample T-Test. Masukkan glukosa darah puasa awal dan akhir, ini merupakan variabel penelitian ke dalam kolom. Kemudian, untuk test value, ini merupakan standar. Jadi, tadi standar glukosa darah puasa yaitu 85 mg. Ini contoh. Jadi, misalnya teman-teman melakukan penelitian tekanan darah, misalnya standar tekanan darah berdasarkan literatur yaitu 110 mg, maka di test value kita input 110 mg. Ini adalah standar. Kemudian, klik OK. Hasil output SPSS menunjukkan bahwa rata-rata glukosa awal 156,77. Untuk glukosa darah akhir, yaitu 85,33. Nah, ini kita akan bandingkan dengan standar yaitu 85. Kemudian, untuk tabel One Sample T-Test, nilai signifikansi untuk glukosa darah awal yaitu 0,000. Ini di bawah nilai cutoff 0,05. Kemudian, untuk glukosa akhir, di atas cutoff 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa glukosa darah puasa awal memiliki nilai P kurang dari 0,05 karena nilai signifikansi di tabel One Sample T-Test yaitu 0,000. Interpretasinya adalah glukosa darah puasa awal berbeda secara signifikan dengan glukosa darah puasa standar. Kemudian, untuk glukosa darah puasa akhir, nilai P lebih dari 0,05. Di tabel One Sample T-Test, nilai signifikansi 0,628. Interpretasinya adalah glukosa darah puasa akhir tidak berbeda secara signifikan dengan glukosa darah puasa standar. Demikian penjelasan terkait uji One Sample T-Test. Jangan lupa nonton video yang lain terkait pengujian T-Test atau analisis statistik yang lainnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.